Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Sopia Dengan nomor induk mahasiswa 835766962 Saya mahasiswa Universitas Terbuka Semester 5B Dengan UPBJJ Jambi Pokjar Merayu Assalamualaikum anak-anak ibu semua Ya baiklah Sebelum memulai pelajaran Seperti biasanya Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Dan pada kesempatan kali ini Ibu mohon kesediaannya Untuk Rio yang memimpin doa Ayo Rio pimpin doanya Rio Terima kasih Rio Sudah memimpin doa dengan baik Kemudian sebelumnya Ibu akan cek hadiran dari anak-anak ibu semua Ya ada yang tidak masuk hari ini anak-anak ibu Ya Rita Ya Rina tidak masuk Kenapa Rina tidak masuk Ya sakit Oke Kita doakan Semoga teman kita yang sakit Segera diberi kesembuhan Dan bisa belajar seperti biasanya Berkumpul bersama kita Untuk melakukan kegiatan Belajar mengajar di kelas Amin Oke baik anak-anak ibu Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas Untuk membaca buku tematik Yang sudah ibu berikan Ya tema berapa yang ibu suruh baca? Iya tema 4 Subtema Subtema 2 Apa judulnya? Iya betul sekali Rika Barang dan jasa Baiklah sebelum memasuki pelajaran Ibu akan membacakan dulu Atau memberitahukan dulu Tujuan dari pembelajaran kita hari ini Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu setelah membaca Siswa-siswa ibu Mampu mengolah informasi dari teks dengan benar Kemudian setelah Memprediksi jenis-jenis barang yang digunakan Untuk mengolah benda-benda di kelas dengan mandiri Siswa-siswa ibu Mampu membuat suatu produk sederhana Dengan alat sederhana dari barang-barang bekas misalnya Kemudian Kita juga Memperhatikan langkah-langkah Yang diberikan dengan benar Oke kemudian Silahkan Siswa-siswa ibu Membuka Bukunya Yaitu halaman 37 dan 38 Buka halaman 37 dan 38 Nah 37 disitu ada teks Yaitu Bacaan tentang Pak Sukri Pengusaha Iya Kelapak Sawit Iya betul sekali Nah disitu ada teks Kemudian kalian baca Nanti di sebelahnya Nah kalian buat Menjadi peta pi Peta pikiran Bisa anak-anak ibu? Iya Silahkan dikerjakan terlebih dahulu Baik sudah selesai anak-anak ibu semua? Iya bagus sekali Oke sekarang kita jawab sama-sama Peta pikirannya Dimana latar dari cerita tersebut? Iya ibu minta di tang jawab Iya Kebun kelapa sawit milik Pak Sukri Betul sekali Cerita Oke kemudian Siapa saja yang ada pada gambar? Iya betul sekali Ada Pak Sukri Kemudian Para pekerjanya Nah kemudian Apa saja yang sedang mereka lakukan? Apa saja yang mereka lakukan? Iya Waza Iya mereka bekerja Memelihara Memanen Dan menjual Hasil dari Perkebunan kelapa sawit Milik Pak Sukri Iya bagus sekali Kemudian Nah sudah bisa ya Anak-anak ibu semua Membuat peta pikiran Sesuai dengan gambar Yang telah ada di buku T Tematik Baiklah selanjutnya Nah disini ada beberapa gambar Iya Mengerti ini gambarnya gambar apa? Iya ini gambar petani Kemudian gambar Iya gambar arsitek Kemudian gambar dokter Kemudian gambar supir Iya banyak sekali ya Nah sebelum memasuki ke dalam semua itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Mengenai jenis-jenis pekerjaan Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis pekerjaan Namun pada kesempatan kali ini Ibu akan Lebih menspesifikan penjelasan Yaitu Jenis-jenis pekerjaan Nah pada umumnya Setiap orang bekerja Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah Jenis-jenis pekerjaan itu Dibedakan berdasarkan Hasil dari pekerjaan tersebut Ya ada berapa? Ada dua Ya yang pertama Pekerjaan yang menghasilkan Barang Ya betul sekali Pekerjaan yang menghasilkan barang Yaitu Sesuatu yang dihasilkan Berupa barang yang dapat dipakai Memenuhi kebutuhan hidup Seperti Makanan Minuman Perabotan kematangga Dan lain sebagainya Dan kemudian Pekerjaan yang menghasilkan Jasa Nah pekerjaan yang menghasilkan jasa Adalah Pekerjaan yang menghasilkan jasa Yang dibutuhkan oleh Masyarakat banyak Nah contohnya apa? Kita membutuhkan Pendidikan Layanan kesehatan Layanan transportasi Dan lain sebagainya Nah sekarang Di halaman 39 Nah Ada jenis-jenis peker Iya pekerjaan Yang pertama Ada pekerjaan Apa nama pekerjaannya? Petani Apa yang dihasilkan oleh petani? Iya yang dihasilkan oleh petani Berupa Padi Betul sekali Cika Kemudian Ada yang bisa menjawab lagi Apa saja pekerjaan yang menghasilkan Barang? Iya Riko Iya Pengracin Menghasilkan Meja Iya betul Riko Kursi Dan sebagainya Kemudian Apalagi Peternak Apa yang dihasilkan peternak? Yaitu Berupa Iya Peternak telur Bisa menghasilkan Ayam petelur Yang bisa menghasilkan telur Kemudian Banyak lagi Kemudian Pekerjaan yang menghasilkan jasa Siapa yang bisa menjawab? Apa contohnya? Ayo angkat tangan anak-anak ibu Iya Dina Iya Betul sekali Dokter Apa yang dihasilkan? Iya Jasa berupa layanan Kesehatan Kemudian Nah Kalau sekarang Ibu contohkan lagi Seorang guru Dia menghasilkan barang atau jasa? Iya Betul sekali Jasa Apa jasanya? Jasanya berupa Pendidikan Baik Sudah mengerti anak-anak ibu semua? Oke Baiklah Jika sudah mengerti semua Ibu akan menampilkan Sebuah video Yaitu video Sebuah lagu Yang berkaitan Dengan tema kita Hari ini Video Yaitu video Sebuah lagu Yang berkaitan Dengan tema kita Hari ini Mari kita lihat Videonya bersama-sama Nenek moyangku Orang berraut Gengar mengaruh Luasa muda Mengenjang ombak Tidak ada takut Menangku badai Sudah biasa Nah dari lagu tadi Sudah dijelaskan Apa tadi isinya? Iya Nenek moyangku Orang pelaut Berarti nenek moyangnya adalah seorang pelaut Jadi Apa pekerjaan yang ada di laut? Iya betul sekali Cika Apa tadi? Nelayan Apa yang dihasilkan nelayan? Yaitu berupa Barang Apa barangnya? Berupa Ikan Iya Barang berupa Ikan Jadi Seorang nelayan Bekerja Menghasilkan Barang Jadi Barang yang dihasilkan adalah Ikan Nah Dimana Tempat kerja para nelayan? Yaitu Di perairan Atau di laut Oke Sudah mengerti semua anak-anak ibu Jadi Ibu sudah membawakan Sebuah Sebuah tanaman Nah tanaman ini Kemarin sudah Ibu bilang Ini apa namanya Anak-anak ibu? Iya Ini tanaman Jah Jahe Pada halaman Berikutnya Itu sudah Dijelaskan Tentang Wedang Jah Wedang Jahe Iya Apa itu Wedang jahe? Minuman Tradisio Tradisional Nah jahe Jahe Yang mana? Nanti Ini berupa Barang Jadi petani jahe Nanti Menanam Bibit-bibit jahe Kemudian Jahe Setelah mencukupi umur Dipanen Kemudian Diolah Menjadi Wedang jahe Nah Ini wedang jahe Terbuat dari Jahe Kemudian Jadi Seorang petani jahe Akan menghasilkan Jahe Kemudian Jahe tersebut Akan diolah Menjadi Bisa jadi Minuman Atau Untuk Rempah-rempah Makanan Jadi Banyak sekali Contoh pekerjaan Menghasilkan Barang Bukan hanya Petani Jadi Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Iya Kesimpulannya adalah Jenis-jenis Pekerjaan itu Setiap pekerjaannya Menghasilkan Iya Menghasilkan Barang Dan Jasa Jadi Lain pekerjaan Akan lain pula Yang dihasilkan Jadi Antara pekerjaan Yang satu Dengan pekerjaan Lain memiliki Hasil Tersendiri Kemudian Untuk itu Nah Ibu akan Memberikan tugas Mandiri di rumah Tugas kalian Bikin sendiri Untuk praktek Di rumah Yaitu Membuat Peralatan Sederhana Yaitu Telepon Kaleng Ya Telepon kaleng Jadi nanti Buat di rumah Seperti ini Oke Ini adalah Gambar Telepon kaleng Jadi kalian di rumah Buat sebagus Mungkin Dengan bahan Yang Sudah tertera Di buku Kemudian Kalian Bawa besok Ke sekolah Hasil dari Kerajinan Kalian Bisa Anak-anak Ibu Iya Baik Anak-anak Demikianlah Pelajaran Kali ini Maka Ibu akan Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Oke Baiklah Demikianlah Pelajaran Kita hari ini Oke Baiklah Silahkan Mimpin doanya Sebelum pulang Oke Baik Terima kasih Anak-anak Ibu Sampai Jumpa lagi Di pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa